Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang Lawyer boleh pisahin gak Bang Lawyer? Pisahin gak boleh? Lu ngomong kayak gitu lagi gua jambak Wiklo! Ya semua orang tau kalo Wiklo palsu! Jangan sampe gua somasi ya! Gua somasi ya! Oh gua somasi juga lu? Iya iya! Eh eh jangan-jangan kasihan dia dibunuh juga! Oh iya juga sih! Udah udah! Ayo duduk duduk! Kasian jangan bahas-bahas gitu ah Dewi Persigma kenapa sih bahas-bahasnya kayak gitu ya? Lu juga! Silahkan duduk ya! Silahkan duduk ya! Oke maaf ya Mbak Maggie! Oh maaf ya Mbak Maggie! Oke kita balik lagi sama bintang tamu kita Mbak Maggie! Kita sih berharap ya apapun permasalahannya ya kita juga gak tau sebenernya di belakang seperti apa Cuman yang pasti Sobat Amir juga setuju kalo anak-anak semoga tidak menjadi korban Iya betul! Iya kan tadi kita penasaran sekali kalo dari Bang Lawyer nih sorry namanya siapa tadi? Bang Asnawi! Bang Asnawi Patanjir Bang Nawi aja aku panggilnya ya? Awi! Oh Bang Awi! Ayah raja-raja sawer di Cilendung Bang Awi! Say! 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 Aku mau julid gak enak bawa Lawyer! Gak apa-apa! Lawyernya juga suka julid kok! Tahu dia! Tahu dia! Yang gak tau lawyernya suka julid Nah ya 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 Jadi kenapa sih harus sambil bawa-bawa Bang Awi gitu sebagai lawyer Kita belum pernah loh di pagi-pagi ambian mungkin baru Mbak Maggie yang bawa lawyer untuk datang Karena secara hukumnya Bang Awi lebih ngerti secara agamanya dan lebih ngerti juga gitu kan Dengan hak dan kewajiban seorang bapak bagaimana walaupun hak asuh itu jatuhnya kepada saya sebagai ibu Ya ya Bang Awi sebagai lawyernya dari Mbak Maggie apa yang mau disampaikan melihat permasalahan ini? Ya mau ditanya apa? Dengan adanya apa ya bisa dibilang kalau kemarin Bang Awi sempat lihat kemarin Maisha datang kesini Katanya kata Mbak Maggie udah bilang sama Mas Kiwil sebelum terbang ke Jakarta Tapi Mas Kiwil disini kemarin bilangnya bahwa dia gak dikasih tau kalau Maggie dan juga Maisha gak datang Begini begini ini saya bicara dari aspek hukumnya ini kan klien saya ini hubungannya dengan Mas Kiwil udah bercerai Kemudian klien saya sudah punya rumah tangga baru tidak ada juga kewajiban hukum yang harus mensyaratkan Klien saya kalau ke Jakarta harus berkomunikasi dengan mantan suaminya Walaupun Mbak Maggie adalah ibu dari anak-anaknya Mas Kiwil? Ya tidak ada, tidak ada satupun undang-undang yang mengharuskan itu gak ada sama sekali Yang ada adalah kalau di pasal 41 undang-undang perkawinan memang mengatakan suami istri yang sudah bercerai Wajib tetap mendidik anak-anak demi kepentingan anak-anak itu Tapi kan mohon maaf tapi kan itu kan dari hukum yang dilihat Bagaimana dengan moralnya si anak hubungannya anak dan bapak gitu Apakah itu juga harus disangkut pautkan dengan hukum tersebut gitu Artinya kan Dari tanggung jawab moral itu kan penting Jadi begini Saya berbicara dari aspek hukumnya dulu Kalau mengenai Karena kewajiban juga bapak ibunya itu walaupun sudah berpisah Tetap dia wajib hukumnya untuk mendidikan anak-anak itu Memelihara Sampai dia berumur 21 tahun atau sampai dia bisa berdiri sendiri Atau sudah nikah gitu Nah Mengenai hubungan itu Saya sih Itu kan kembali ke masing-masing lagi ya Artinya itu di luar Di luar Artinya di luar Formil lah ya Dan memang sebaiknya Hubungan sulaturami itu tidak Tetap terjalur Idealnya Idealnya Demi kepentingan anak-anak Tetapi lagi-lagi saya harus Apa Garis bawahi bahwa Tidak ada kewajiban Bagi siapapun diantara kedua belah pihak Kalau misalnya dia datang ke kota mana Dia harus menyampaikan itu kepada salah satu pihak Terima kasih banyak Bang Awi ya Tapi untuk Mbak Megi Ini ada satu hal yang ingin ditanyakan oleh Mas Kiwil untuk Mbak Megi Kita kasih lihat dulu ya Mas Kiwil kemarin sempet lihat gak sih postingan dari Megi Walandari sama Meisha Iya Sempet kaget juga dapat kiriman ini ya Berita itu Dan saya juga Sangat Sangat kecewa Ya sampai itu terjadi Karena kan Enggak layak lah Ungkapan orang gua Seharusnya kasih pendidikan lah Jangan di publis gitu loh Jatuhnya sekarang malah anak saya yang dibully Enggak bersyukur punya orang tua Kayak gitu Saya yang jadi miris gitu loh Iya Ini kenapa Nah Itu gimana Mbak Megi Ya saya sih setuju sih sama pendapatnya Mas Kiwil Bahwa Kalau kita mendidik anak itu ngapain saya harus di publis kesannya Seperti pansos ke Mas Kiwil gitu Kalau Mas Kiwil kan udah terkenal Ini ngomongin soal sosial media Karena kemarin mungkin Sobat Ambiar ada yang bingung itu kenapa Jadi kemarin Mbak Megi sempat posting konten barengan sama Meisha Putri dari Mas Kiwil di sosial media Mas Kiwil agak keberatan dengan konten itu Sebenernya itu gak nyambung Sebenernya itu gak nyambung kalau aku pansos enggak Karena itu niatnya bukan untuk pansos aku Justru aku posting itu sama Meisha itu atas kemauan Meisha juga Karena kan dia kan sebelumnya dibilang suruh make up Iya Kok timplang banget sih Ibunya sama anaknya Dengan postingan yang kita lagi joget gitu Lagi lucu-lucuan berdua Itu anaknya didandanin dong Kayak gitu Eh lucu banget Maksudnya bales-balesin gitu Dia bales dari handphone aku Dia bales-balesin Kalau anak kecil kan sebenernya tergantung didikan dan alaman orang tua Iya bener Iya memang Nah justru dia bilang Mah aku masih kecil maksudnya disuruh make up Yaudah biarin aja gak usah dibaca Aku bilang gitu Sampai akhirnya kita sama-sama sepakat untuk Yaudah bikin ini yuyang Kita bikin ini Conten ya Lucu-lucuan sebenernya itu bukan maksud ngajarin Tapi sejauh apa Meisha mengenal atau tau tentang media sosial Semua dibatasin Aku tidak Di handphonenya itu tidak aku izinkan untuk download instagram ataupun tiktok Itu semua Kenapa Mbak Maggie? Kenapa? Karena Ada hal-hal yang dia gak bisa Contohnya dia kan diem-diem Dia download tiktok terus dia baca itu komen-komennya Tapi pas aku tanya Kok kamu tau dari mana? Aku dikasih tau sama kakak Kakak ngasih tau dan dia liat sendiri Karena kakaknya ngasih tau tuh liat di tiktok Dia download dia liat tuh orang-orang ngata-ngatain Sebenernya kan Aku gak mengizinkan bukan Memang belum waktunya Tapi itu bagus ya Maksudnya sebagai orang tua ada filternya untuk anak bermain sosial media Iya dan itu sangat penting sekali Tapi ini ngomongin soal postingannya nih Postingannya yang jadi viral kemarin itu ya Ya kemarin juga sempet kita puterin Itu mas Kiwil agak sedikit keberatan barangkali seperti apa yang dia disampaikan tadi Dengan keberatannya mas Kiwil tanggapannya Mbak Maggie Gimana sih kalau misalnya anak aku ternyata dia punya bakat acting bagaimana? Ya ya Kita kan sebagai orang tua kan hanya bisa mensupport mengapresiasikan apa yang anak-anak kita mau Dan aku melihat wah ternyata Misha tuh pinter banget acting Terus aku pura-pura lagi apa lagi terus dia acting Eh kamu pinter banget ternyata Wah ini ternyata aku Dan aku bilang pinter banget acting kamu nak Itu cuma aku kasih tau gini Jadi maksudnya adalah mas Kiwil gak mau si dede ini? Makanya menurut aku pribadi ini ada kesalahpahaman Nah Sama sekali aku melakukan aku sama Misha di Instagram pun aku gak ada maksud tanso sama mas Kiwil Kenapa sih Mbak kalau misalkan gak ketemu aja demi anak tercinta Kan itu pasti mempengaruhi fisiki si kecil gitu Tapi mungkin gak bisa Maksudnya disini kan aku juga yang divorce juga ya maksudnya Mungkin gini ada kadang-kadang kalau ditanya masih mau ketemu gini Kalau ketemu sama anak kalau anak kan gak ada bekasnya Gak ada bekasnya Tapi tidak juga semua kayak misalkan saya pribadi gitu ya Kalau harus ketemu sama mamanya anak-anak Mungkin ada perasaan mungkin terlebih sudah punya rumah tangga ya gitu Pasti ada agak risih atau apa Gapapa kalau ketemu sama anak mah mau bertahun-tahun berbulan-bulan satu harian penuh juga Tapi ada kadang-kadang kita tuh Perasaan itu ya Maksudnya gini sayang Ada pingin komunikasi aja lah untuk anak Gak harus ketemu kan Iya sih Cuman kalau apalagi kalau anak yang udah gede mah paling langsung sama anak biasanya sih gitu Tapi tergantung sih Tergantung masi-masi Tapi kita juga harus memaklumi bahwa manusia semua juga pasti punya perasaan ya Mereka juga apapun yang dilakukan pasti Aku ini sih ngejaga perasaan suamiku juga gitu loh Pasti Dengan keluarganya ya Tapi ini ada pertanyaan dari netizen Apakah benar ini salah satu alasan dengan membawa lawirnya Pengacaranya Bang Awi datang kesini Salah satunya untuk Mau memberikan hak asuh anak kepada Mas Kiwil Iya Sebenarnya ini Aku sama sekali bukan Maksudnya ajang pansos atau ada kepentingan apa Tidak Sama sekali tidak Saya gak penting karena buat aku Karena kan Justru saya menikah dengan suami saya Saya meninggalkan loh Dunia fashion show gitu Yang biasa saya tuh warawiri apa Foto model apa Semua saya tinggalin Karena memang bener saya pengen mengabdikan diri saya kepada suami saya Ya yang mana saya bener-bener wanti-wanti Semua sahabat-sahabat kehilangan Karena kan emang meninggalkan semua yang ada di sini Makanya saya juga gak mungkin bisa pulang pergi Karena saya kan punya anak balita yang memang saya tinggal di Makassar Iya Makanya saya titip Rifki sama Mas Kiwil Udah pernah saya WA kok Tapi ternyata Mas Kiwil masih aja ngomong Dia lalai karena dia bilang saya butuh surat Itu pun ngomongnya melalui ibu saya Saya bilang mama mau gak kalau ada dari pagi-pagi ambiar untuk ngobrol Gak usah deh gitu Karena takutnya juga nanti berpengaruh Mas Kiwilnya jadi gak suka sama mama Kayak gitu Jadi di sini sebenarnya kayak mau lari gitu Maksudnya kayak gini Ya kenapa sih mesti Aku tuh gak suka suatu kebohongan gitu loh Jadi intinya Mbak Megi mau menitipkan Rifki Iya Kepada Mas Kiwil Tapi Mas Kiwil minta ada hitam di atas putih Iya Makanya ada Bang Awi Ya makanya ada Bang Awi di sini gitu Bang Awi melihatnya seperti apa Dengan apakah harus ada hitam di atas putih gitu untuk hak asu penuh atau Langsung dititipkan kepada Mas Kiwil Jadi begini Dan sebagainya Begitulah Iya Anak yang 12 tahun ke atas 13 tahun ke atas itu Dia sudah berhak memilih kepada siapa dia ikut Baik Jadi kalau anak pertamanya klien saya ini Kan umurnya sudah di atas 12 tahun 16 tahun 16 tahun Jadi dia sudah bisa memilih kepada siapa dia ikut Iya Nah kalau dia memilih bapaknya Tidak perlu lagi diperlukan surat itu Tidak diatur juga itu mengenai itu Iya Karena digugat ke pengadilan pun tentang hak asu itu Itu pasti gugur itu Karena undang-undangnya menyatakan seperti itu Anak yang memilih Anak yang memilih Anak yang memilih Di atas 12 tahun ya Iya Kalau di bawah 12 tahun Dia otomatis jatuh kepada ibunya Sampai ibu dia ya Mas Oke Tapi Berarti ini bukan atas keinginan Mbak Megi Jadi untuk memberikan hak asu anak Rifqi anak pertama ke Mas Kiwil Tapi memang Rifqi nya yang meminta Rifqi maunya disini aja Mak Berarti dominannya anak itu lebih ke bapaknya atau ke ibunya Enggak Kalau Rifqi karena dia lebih Ya karena temen-temennya disini Sekolahnya juga disini Oh bukan karena papahnya Bukan Tapi biasanya memangnya kadang-kadang Kalau anak Kalau anak ya normalnya yang saya lihat Kalau banyak yang pasangan divorce itu pasti Laki ke Laki ke Sama ibunya Iya lebih ke ibunya Nanti udah gede ditanya mau ke siapa Nah itu Tapi ujung-ujungnya rata-rata biasanya juga Laginya ke ibunya lagi Kita gak pernah tahu ya alasannya Rifqi Mungkin dia punya alasan sendiri Dia juga sudah 16 tahun Mungkin karena disini lebih Udah banyak temannya Kan udah 16 tahun Dan wajar juga Wajar juga Udah bergaul itu Tapi Mbak Megi Kita yakin Mas Kiwil saat ini sedang menyaksikan kita Lagi nonton nih Mbak Megi Mbak Megi mau Apa yang ingin disampaikan untuk Mas Kiwil mengenai hak asu anak ini Ya harapan saya Ini bisa membuka hatinya papanya anak-anak Ya bisa lebih apa ya Lebih bijak gitu Dan bisa juga mendidik anak-anak untuk bisa lebih Jujur Karena kejujuran itu dalam Apa ya pertumbuhan anak itu sangat penting gitu Karena anak-anak sudah melihat Maksudnya udah Udah mengerti gitu loh Jadi Jujur aja Dengan apa yang terjadi gitu Bahwa Memang Kita tuh orang tua harus Sama-sama bekerja sama sebenarnya Bersinergi untuk anak-anak Kan saya sudah bilang dari awal sama Mas Kiwil gitu Artinya kita walau bercerai Nyantai aja Gak usah ada permusuhan Karena memang ini udah konsekuensinya gitu Dengan apapun yang terjadi kemarin Udah biar itu berlalu Saya dengan kehidupan saya Mas Kiwil dengan kehidupannya Tapi kita tetap punya amanah Allah yang harus dijaga Oleh karena itu ayo kita sama-sama Jadi gak usah Gak usah kita drama-drama Saya disini justru pengen stop sudah Gak usah ada drama soal hak asuh atau apapun Karena jujur Membahas soal hak asuh itu menyinggung perasaan saya dan suami Karena saya juga punya suami yang saya harus jaga perasaannya Yang saya hormati Dia imam saya Jadi tolong apalagi yang Maisha dan Allah itu kan memang jelas Sekolahnya disana ikut sama kami gitu kan Tidak ada kelalaian atau didikan yang tidak baik Yang diajarkan saya dan suami saya Atau apalagi pansos Aduh maaf banget suamiku paling gak suka banget Maaf Mbak tanggapan suami mengenai ini Sampai jadi konsumsi publik ini Sampai komunikasi lagi dengan Mas Kiwil Atau bahkan berantem-berantem kayak gini Gimana tanggapan suami? Suami aku bilang gak suka banget Maksudnya kenapa sih papanya anak-anak masih aja ngomongin hak asu Karena dia sendiri kan divorce dulu sama mantan istrinya Punya anak dua itu kan dia tanggung semua Mau sama siapa kek namanya anak Gimana sih bang kalau hukumnya Kalau misalnya hak asu kepada saya gitu Itu kan hukumnya gimana? Bapak harus menafkahki apa enggak gitu? Kalau mengenai napkah anak Diatur di pasal 80 kompilasi hukum Islam Bapak bertanggung jawab terhadap Satu memberikan menyediakan rumah bagi istri Memberikan makan pakaian yang layak Terhadap anak Wajib menafkahi Menurut kemampuannya Menurut kemampuannya Tentang pendidikannya Itu kewajiban dari Bapak Itu jelas diatur itu Nah itu dia Masalahnya itu yang tidak ditunaikan Kami yakin sih Mas Kiwil dengan pekerjaannya Sebagai seorang seniman juga pekerjaan disana-sini Pasti dia bertanggung jawab sama anaknya Bukan begitu Mas Kiwil bertanggung jawab Pasti kan? Tidak Ini sekolah lagi manggil justru makanya Ya mohon maaf Mbak Gimana mau bertanggung jawab sedangkan komunikasi aja Tapi kemarin Mas Kiwil sempat mengatakan Enggak Mama saya udah ngubungin Mohon maaf banget gitu Udah ngubungin Tapi gak di ini Sampai ada panggilan dari sekolah tiga kali Itu gak di iniin Gak dihiralkan gitu Mas Kiwil kemarin sempat mengatakan bahwa dia tetap bertanggung jawab Dan sering mengiringkan biaya Tapi ke mertua ya Atau lewat mertua Atau mungkin Mbak sendiri aja yang mengalah aja Mbak blokirannya Mbak tetap buka Gitu Jadi biar enak gitu Kalau misalkan sama-sama dua-duanya panas gimana bisa Ini dia bilang sih Dia bilang ke ibu saya Kalau saya baru mau memenuhi semua Kalau Maggie yang ngomong sama saya Maksudnya Mas Kiwil kenapa sih gitu Kenapa sih harus aku yang ngomong gitu Kenapa gak kesadaran Mas Kiwil sebagai papanya anak-anak gitu Aku kan udah punya suami gitu Ya kebetulan tadi juga Mas Kiwil sebenernya hari ini mau hadir Harusnya ya Tadi tuh ada halangan Jadi Menginfo sama tim bahwa Ya gak keburu gitu kesininya Padahal Kebetulan lagi ada di Bogor ya Jadi gak takutnya gak keburu Karena telat bangun katanya Betul tapi ada niatan baik juga dari Mas Kiwil Mau datang kesini cuman tidak kekejar ya Tapi ya apapun itu Kita berharap bahwa tanggung jawab sebagai orang tua Harus saja harus dipenuhi oleh pihak manapun sebagai orang tua sebagai ibu dan juga sebagai ayah Harus bekerja sama lah Harus bekerja sama Tapi berbicara mengenai kerja sama bang Gimana mau kerja sama kalau tidak bisa berkomunikasi Jalur komunikasi ditutup Ya komunikasi itu harus dibuka Tetapi Bapak Diwajibkan oleh undang-undang untuk menapkahi anaknya Itu kewajiban Sampai dia berumur 21 tahun Atau sampai dia bisa berdiri sendiri Atau sudah nikah Oke mengenai tanggung jawab Mbak Maggie apa yang disampaikan untuk Mas Kiwil Saya titip Rifqi disini Kepada Mas Kiwil Disini saya rasa ini terbuka ya Maksudnya semua bisa menonton Dan Mas Kiwil pasti kalaupun gak nonton sekarang bisa menyaksikan dan ada yang ngasih tau Saya titip Sejak awal saya menikah saya bilang titip Karena Rifqi pengen selesaikan sekolah disini Dan dia pengen tinggal sama neneknya Dan bisa setiap saat ketemu papanya Jadi saya mohon dari hari ini Tidak ada lagi pembahasan tentang hak asuh anak Karena walaupun Anak-anak yang masih di bawah umur Saya bawa ke Makassar Tinggal bersama saya dengan suami saya Itu tidak menutup Atau tidak membatasi untuk Mas Kiwil Bisa ketemu sama anak-anak Ya kapanpun Kalau Mas Kiwil ada di Makassar Atau mau ke Makassar ketemu anak-anak Terus dijemput anak-anak saya Pintu rumah saya terbuka Mas Kiwil nanti kalau asasnya ditutup Jangan lupa hubungi aku ya Buat apa ya? Buat apa ya? Aku nanti mau live lah Aku mau live Instagram sama Tok Tok Aku bilang eh mamanya istri Mantan istrinya Mas Kiwil lagi menutup akses Mbak Maggie satu pertanyaan terakhir Apakah Mbak Maggie bersedia untuk membuka jalur komunikasi dengan Mas Kiwil sebagai mantan suami Untuk berkomunikasi supaya anak-anak pastinya ya Ini demi anak-anak? Demi anak-anak? Untuk anak-anak gak apa-apa Dan atas izin suami saya Kenapa? Aku tidak memaksa aku cuma nanya Tapi kita juga berharap semoga komunikasi semuanya baik-baik aja Karena apapun itu semua demi anak Masalah rumah tangga ada permasalahan adalah satu hal yang biasa Perceraian adalah salah satu pilihan Tapi tanggung jawab anak tetaplah tanggung jawab bagi ayah dan juga ibu Dan anak-anak tidak menjadi korban dan kita yakin kedepannya Mbak Maggie dan juga Mas Kiwil pastinya akan menomersatukan anak-anak Terima kasih Sahabat kita ini ya Halo untuk kesimpulannya Luar biasa Mbak Maggie Mbak Maggie Gujar banget Terima kasihan ya Tadi aku bilang kayak gitu tapi aku belum pernah menikah loh Mbak Hahaha Karena bisa Makanya bisa Kenapa? Karena memang dia lagi persiapan doakan dia Mbak Maggie Iya Persiapan Mudah-mudahan nanti kalau Di Bali nanti acaranya Nanti aku undang ya Undang nanti satu meja ada Mbak Maggie sama suami Mas Kiwil sama istrinya juga ya Damai 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 di kawinan aku Iya Gak masalah Kamu langsung juga live kan Iya nanti aku live ya Maaf Ada Mbak Maggie sama suaminya Iya Mas Kiwil sama istrinya Lu jangan ngundang bantan gua ya Hahaha Kan menjaga silaturahmi itu harus dan maji Iya Mbak Maggie silahkan duduk Terima kasih banyak boleh kita kasih tepuk tangan Mbak Maggie dan juga Bang Awi Terima kasih untuk penjelasannya Bang Awi ya Sekarang kita mau ketemu sama bintang tamu kita berikutnya Bukan Mas Kiwil karena gak keburu ya Siapa Siapa ini Mas Tukul ya Bukan Siapa ini Ini duo penyanyi yang lagi viral banget Lagi FVIP lagi for your page viral di aplikasi Tok Tok Siapa mereka nih kita kasih liat lu tayangannya Bahkan lo matipun Bahkan lo matipun Ya gue masa bodoh Gue mah bodoh amat Geger, geger, geger Hari ini pagi-pagi ambiar digegerkan dengan kedatangan penyanyi cantik asal Yogyakarta Julia Fio Bersama cowok ganteng asal Bandung Insan Awi Ya mereka berdua heboh di aplikasi Tok Tok Karena lagunya yang berjudul Bodo Amat yang selalu muncul di FVIP dan digunakan oleh banyak artis loh Lo ngomongin gue Gue bodoh amat Lo ngahinya gue Gue bodoh amat Lo ngunah bikin gue Gue bodoh amat Wow, geger banget kan? Makin kepo gak sih? Langsung aja nonton pagi-pagi ambiar Geger G-G-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R G-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Eh, lu kenapa? Lu tadi kenapa? Ngapain lu tadi? Cantik banget, Julia. Luar biasa. Ini siapa? Anak aku. Anak aku kayaknya. Oh, anak kamu. Enggak, enggak. Jadi kamu Julia? Julia Vio. Julia Vio. Dia Instan Awi yang menciptakan lagu Bodo Amat. Bodo Amat. Pencipta dan penyanyinya ya? Iya. Pacaran, pacaran. Enggak, enggak. Pacaran dong. Kenapa gitu? Pacaran dong, pacaran. Mohon maaf, pacaran terus cerai. Jadi berarti akak asuh. Jangan dong. Julia sama Instan ini asli mana? Aku asli Jogja, Instan. Bandung. Oh, asli. Coba, Jogja. Siapa sobat ambian di Jogja pakai bahasa Jawa? Coba. Aikon Joko Seneng Jogja, Pekabare. Pekabare. Ate, Ate. Kurang Bandung. Kurang Bandung. Pakai bahasa Sudah. Ayo coba. Halo Dululur, Salayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang satunya Jogja, yang satunya dari Bandung gue bisa ketemu. Kau bisa. Cinta mungkin. Kenalnya dimana sih? Cinta. Ceritain Awi. Jadi awalnya tuh mainan tok-tok. Engga, jauh dari itu. Jadi lagu ini, lagu ini rilisnya satu tahun yang lalu. Oh udah lama. Ya udah lama. Terus kita ketemu karena memang kebetulan ada proyekan bareng gitu. Oke, oke. Emang duet gitu. Dan sekarang lagunya viral. Tidak. Ah gue mau pansos sama yang bagus prestasi begini tuh baru bener. Mohon maaf, emang ada yang pansosnya yang gak bagus prestasi? Siapa? Ada. Siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Sebutin dong. Yang kemarin yang datang disini itu jadi bintang tamu. Iya namanya siapa yang lagi rame? Pansos Demis namanya. Lu sih Karen gara-gara hanya. Gak apa-apa dia berani sebut nama gue ya, gue berani sebut nama dia. Gue mau pansos sama opakiyomo. King Nasar ya. Oke, dan lagu ini judulnya bodo amat. Iya. Masa bodo, eh ada loh. Lagu kalian tuh ada penyakidang lu temennya Tita Rizky. Gimana? Masa bodo, bodo, ayah. Seharusnya dikolepin. Tapi katanya, eh katanya yang produserin lagu mereka adalah Erisusan. Bener ya? Hebat sekali. Gak ada, Erisusan gak dihadirkan? Gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada. Gak ada, katanya udah ke parkiran. Mana Mbak Erisusan yang apa ya? Ada. Oh gak ada. Hubungannya gimana sih coba ceritain dong? Iya kok bisa ketemu Mbak Erisusan itu gimana? Kalo Kak Erisusan sendiri, aku artisnya Kak Erisusan kebetulan. Adi Gandung atau Adi gimana? Bukan artisnya. Artis, artis. Iya. Kamu dari label apa? Aku dari label Milena Mustiq. Jadi ibaratnya aku anak asumnya Kak Eris. Oke. Berarti ibaratnya Maksy ya. Milena. Milena. Oke, di label itu. Pep, Pep, Pep. Bibir kamu bagus sama loh sama kita ini. Iya, iya. Tapi ini banyak banget loh ternyata selebriti-selebriti yang musisi-musisi Indonesia yang pakai lagu kalian. Masa sih? Bener, bener. Mau liat? Mau liat dong. Kita kasih liat dulu. Oh yuk. Kita kasih liat dulu ya. Eh, tadi ada Mami Astrid ya. Yang kemarin berantem sama siapa? Berantem sama siapa? Dennis. Siapa? Siapa? Deniz. Oh, baru kenal. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Deniz juga nyanyiin lagu ini. Oh gitu. Iya. Semoga viral lagi ya. Nanti diundang lagi sama kita. Iya, semoga viral. Ya kalau positif pasti viral lah. Tapi kalau negatif, vilanya bentar doang. Oh iya oke. Tapi kita mau kasih liat juga nih sama kamu. Bukan cuma mereka-mereka doang kok. Tapi kita juga bisa nih. Oh, iya. Ayo, ayo, Shay. Gayain lagu bodo amat ya. Bodo amat. Semangat ya dibully bodo amat ya. Bodo amat. Gue salah sebut nama juga bodo amat ya. Silahkan ya. Siapa yang salah sebut? Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada.